Informasi lainnya, Saudara Presiden Jokowi Dodo meyakini Presiden terpilih Prabowo Subianto akan memberi perhatian serius pada setiap rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan atau BPKRI terkait pengelolaan uang negara. Hal itu disampaikan Jokowi dalam sambutannya di acara penyampaian laporan hasil pemeriksaan atas LHP-LKPP tahun anggaran 2023 di JCC Senayan, Jakarta, Senin 8 Juli 2024. Dalam pidatonya, Presiden Jokowi menyampaikan saat ini tengah dalam masa transisi pemerintahan dari masa kepemimpinannya ke Presiden terpilih Prabowo Subianto. Jokowi juga meminta dukungan dari BPK dan komponen bangsa untuk mendukung peralihan pemerintahan agar dapat berjalan dengan baik. Pemerintahan saat ini dan saya yakin pemerintahan Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto ke depan akan selalu memberikan perhatian serius pada setiap rekomendasi BPK agar uang rakyat dapat dimanfaatkan dengan baik serta dikelola secara transparan dan akuntabel. Saya minta kepada para Menteri, Kepala Lembaga, dan Kepala Daerah agar segera menindaklanjuti dan menyelesaikan rekomendasi-rekomendasi dari pemeriksaan BPK agar pengelolaan keuangan APBN dan APBD kita semakin hari, semakin tahun, semakin baik. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto menanggapi pernyataan Presiden Jokowi Dodo yang meyakini bahwa ia akan mengikuti seluruh rekomendasi BPK dalam mengelola keuangan negara. Prabowo sepakat dan menilai pentingnya peran BPK. Prabowo pun berharap BPK sebagai lembaga pengawas bisa semakin ketat dalam memantau finansial negara. BPK institusi yang sangat penting, BPK andalan kita, BPK ke depan harus lebih ketat mengawasi. Kita tidak menginginkan kebocoran-kebocoran, kita tidak menginginkan uang rakyat tidak bisa dipertanggungjawabkan. Setiap rupiah harus kita amankan, harus kita yakinkan berguna untuk bangsa dan rakyat.